Halo Parents Saat bayi baru lahir, perasaan takut dan cemas akan salah posisi dalam menggendong bayi sering dirasakan pada orang tua Terutama yang baru pertama kali punya anak Oleh sebab itu, penting untuk diketahui oleh para orang tua bahkan sejak masa kehamilan tentang bagaimana cara menggendong bayi sesuai dengan usia bayi tersebut Sebab menggendong bayi tidak boleh dilakukan sembarangan agar tidak mengganggu struktur dan fungsi tubuhnya Nah, pada edisi kali ini yuk kita bahas bagaimana cara menggendong bayi dengan benar sesuai dengan usianya Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya 1. Usia 0-2 Bulan Bayi usia 0-2 Bulan belum mampu menopang kepalanya sendiri Oleh sebab itu, penting untuk selalu menopang kepala dan leher bayi Pertama, bungkungkan badan dan selipkan satu tangan di antara kepala dan leher bayi Lalu letakkan di tangan lain untuk menopang punggung dan bokongnya Selanjutnya, angkat dan letakkan bayi di dada Lalu pelan-pelan ubah posisi menggendong Caranya, topang bagian punggung, leher, dan kepala bayi dengan satu lengan Dan letakkan tangan yang lain untuk menopang kepala bayi 2. Usia 3-4 Bulan Pada usia 3-4 Bulan, bayi mulai bisa mengangkat kepalanya Sesekali, parents bisa mencoba menggendong bayi dengan posisi duduk menghadap ke depan Namun tetap bantu jaga posisi kepala bayi dengan tangan ya parents 3. Usia 5-6 Bulan Pada usia ini, biasanya bayi sudah bisa menopang kepalanya sendiri Ayah dan bunda bisa menggendong dengan posisi duduk menghadap ke depan Cara lain yang dapat dilakukan adalah menggendong dengan posisi menggendarkan badan bayi ke bahu Hal ini bermanfaat untuk merangsang bayi agar semakin kuat mengangkat kepala Pada usia ini, ayah dan muda sudah mulai dapat menggunakan gendongan bayi Tapi tetap lihat kondisi bayi muda ya Karena setiap kondisi bayi berbeda-beda antara satu bulan yang lain ya parents 4. Usia 7 Bulan Ke Atas Umumnya bayi berusia 7 bulan ke atas sudah mampu mengangkat bahu dan kepalanya Di usia ini, bayi juga sudah mampu menahan kakinya saat digendong dengan tumbuh yang tegak Jadi gendong lebih aman jika digendong dengan posisi depan maupun menghadap belakang Nah itu dia cara menggendong bayi sesuai dengan usianya Semoga informasi ini bermanfaat ya parents Sekian Terima kasih telah menonton!